selamat menikmati selamat menikmati 10 menit juga udah ngerti kali ya udah bisa gitu lah jadi kalau kita bisa bikin video pakai tulisan itu kan namanya layer nah selama si editor videonya mendukung multiple layer jadi kita bisa bikin beberapa layer dalam satu video dan di blend gitu ya ditimpa 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 selama editor videonya mendukung fitur itu apalagi misalnya ditambah ada timeline untuk text editornya gitu ya jadi kita misalnya bisa nempatin text ini di di timeline itu supaya sesuai dengan pengucapan si vokal nah selama ada fitur itu soper apapun bisa dipakai jadi jadi gak tertakut di film oranain aja tapi saya pakai film oranainain karena film oranainain ini simple dan fiturnya cukup buat saya oke penasaran kan oke kita lanjut ya oke teman-teman kita udah masuk ke pc ya kita langsung buka film oranain nah disini ini saya udah siapin projectnya jadi kalau belum bikin aja new project saya udah siapin projectnya saya udah siapin juga ada dua file yang saya siapin yang saya import ya yang pertama file foto yang kedua file foto ini untuk visualnya kalau mau bikin video karaoke kan nah yang kedua ini lagunya yang mau kita kasih text gitu karena saya gak punya text karaoke dan biar enak aja ya biar ada vokalnya biar ada petunjuknya terus menghindari copyright youtube yang akhir-akhirnya nyebelin ya nyebelin banget jadi saya pakai lagu yang saya tulis sendiri sekitar tahun 2012an lah kalau gak salah lagu ini kita masukin dulu ya lagunya oke udah masuk sekarang kita masukin fotonya kita kasih tambahin durasinya ini contoh aja ya segini cukup lah kita kan gak akan bikin satu lagu ya cuma satu byte aja oke sekarang kita langsung ayo coba dulu style ya oh ini kayaknya kegedean jadi biar seimbang dengan vokal saya jadi saya turunin dulu audionya 10 jadi cukup lah tambahin satu lagi oke kita coba ya tes ini lagunya kayak gini lagu cewek judulnya aku ingin tanpa nah itu lirik itu yang bakal kita bikin teksnya pahamilah aku dan semua keinginanku sebelum kita enaknya sih sebelum kita bikin teks kita tandain dulu dimana sih mulainya vokal itu gitu tadi kira-kira disini ya eh sebentar oh bukan nah sini kayaknya nah itu kita tandain dengan huruf M kalau di filmora 9 mark gitu nah udah kan tuh kelihatan ya huruf M ini jadi kalau kita misalnya mau disini langsung ke nah gitu oke lalu kita masukin title text gitu ya disini saya pakai bebas sih sebenarnya emang ini dia udah ada bawaannya munculnya kayak gimana kayak gimana gitu animasinya tapi untuk untuk yang lanjutan ini yang bikin teks karaoke ini kita bebas sebenarnya kita masukin yang nomor 34 ini karena hurufnya gede enak kita lebarin dulu ya biar anak editnya oke tadi kan mulainya disini ya kita kurangin dikit nah segini cukup coba sampai ke ujungnya oke berarti ujungnya kira-kira ada di sini sinilah lalu kita masuk ke editor textnya ya klik dua kali nah disini ada advance nah ini yang paling enak nih ada advancenya ini nah ada ini ada timeline untuk text editornya gitu ini yang bikin enak gitu ya karena kita gak butuh yang kecil ini kita hapus aja ya oke hapus delete kita butuhnya yang gede doang kita atur dulu ya ukuran font dan letaknya ini kegedean ya udah pastilah oke segini cukup ya kayaknya hurufnya ini terserah bisa dipilih juga kalau saya pilih ini karena gampang aja gitu oke kita tetap taruh di tengah turun segini cukup ya nah coba kita setelah dulu kayaknya terlalu lambat munculnya selamat menikmati Nah sekarang untuk bikin Running text Kita tambah layer Ini kan tadi layar pertama Pahamilah aku dan semakinanku Kita tambah layer Nah disini Pahamilah Pahamilah Oke lalu kita Ganti warnanya Biasanya cewek warnanya apa sih Kalau karaoke Ini kali ya Supaya lebih enak Kita kasih border ya Nah Alhamdulillah oke Kita taruh posisinya Pas di atas yang layer pertama ya Nah Ini karena kita mau Ceritanya ngikutin vokal nih Kita harus kasih animasi Yang ini nih Animasi Typewriter ya Nah begitu Terus munculnya juga Harus agak mundur Dan endingnya harus bareng Sama yang pertama ya Jadi ini Jarak ini tuh Jadi kecepatannya ya Kecepatan Coba kita coba ya Kalau terlalu lambat Kita cepetin Maju ke kiri Coba Kecepatan yang lambat ini kit Ya Lagi Oke Sama yang dikit aja Nah Nah teman-teman yang perlu diperhatikan Di lirik ini Karena Pas kata-kata Pahamilah ini Dia Ketukannya sama ya Pahamilah Nah Jadi saya bisa Bisa Hanya bikin Cuma satu layer gitu Tapi kalau misalnya Ada di tengah-tengah ini yang Ketukannya beda Ketukannya lambat Misalnya Pahamilah Nah Berarti bikinnya harus dua ya Jadi pahak dan milah Dipisahin gitu Karena kalau misalnya Disatuin Nanti dia Bakal Bakal sama ketukannya dia Nah gitu Coba lagi Aku ini Kayaknya harus satu ya Kita tambah Ke aku Oke Tarik ke bawah Asin Coba Nah Kasih lagi animasi Si aku ini Munculnya harus Di bawah ini ya Eh Sesudah ini Maksudnya Sudah ini Nah Jadi kita mundurin Sampai segini lah Oke Ujungnya kita samain Kayak tadi Nah Samain Oke Kita coba dulu Kelambatan Terlalu lambat Coba Terlalu lambat Dikit lagi Dikit lagi Nah Coba segini Kecepatan Dikit Dan semua Kayaknya bisa disatuin Aku Dan semua Nah bisa Ya masih Relatif Masih satu ketukannya Masih ketukannya Sama ya Kita tambah layer Dan semua ya Oke Kita ketik Eh Oke Terlalu Nah Tarik Ke posisinya Dipasih Oke Segini Kasih animasi Mundurin posisinya Salain lagi Ujungnya Oke Kita coba dulu Kecepatan Likit Cepetan Dikit Cukup Keinginanku juga Kayaknya masih Masih bisa deh Karena ketukannya Sama ya Nah Iya Sama Kita bikin Satu Layer Terakhir Keinginanku Kita ganti Tarik Tarik posisinya Set Nah Oke Kasih Animasi Mundurin Terus Ujungnya Samain Ayo Kita coba dulu Cepetan Cepet banget Coba 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 Terakhir Aku Dan semua Keinginanku Selamat Coba deh Sini aja Dia ngejawab Dan semua Keinginan Selamat Pas Sudah Segini Oke Oke Jadi teman-teman Ini ada Lima Layer Kalau misalnya Lagunya Lebih rumit Kayaknya mungkin Lebih banyak Layer Oke Kita coba Di timeline Videonya Pas Pahangilah Aku Dan semua Keinginanku Kayaknya Ada yang Pas Ini Si paha Ini Kecepatannya Kita coba Di timeline Oke Kayaknya cukup Sekian ya Jadi Yang penting Tadi Untuk editor Ini Kita Ada Ada Multi layer Ini Jadi Ada Ada lima layer Yang paling Terakhir Yang paling Atas Yang paling Awal Dibikin Yang paling Bawah Nah Dan Kalau Misalnya Ada Editor Timeline Kayak gini Lebih enak Gitu Gak juga Gak apa-apa Sebenarnya Kita bisa Manual Barbar Gitu Pakai Ngeditnya Barbar Oke Sekian dulu Teman-teman Kalau mau tutorial Video tutorial yang lain Ada di Channel saya Lihat aja Oke Terus Support saya Dengan Subscribe Bagian belum Klik like Kalau suka Video ini Dan Silahkan Bertanya Dalam komen Oke Terus Jangan Nanya Download Filmora Crack Crack Atau Apalah Gitu Ini Saya Beli Lebih Enakan Beli Soalnya Cumplit Cukupnya Cumplit Dan Nggak ada Masalah Apa-apa Ke PC Nggak ada Masalah Apa Ke PC Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye